9 Domain God Emperor Season 54, Kompetisi Bela Diri 10 Sekte Sangat cepat, hanya tersisa kurang dari setengahnya. Tanpa formasi penghentian penghubung 33 surga, orang-orang ini jauh lebih lemah daripada Raja Iblis. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa bertahan atau lari. Pada akhirnya, tiga dari mereka menggunakan batu teleportasi khusus dan kemampuan untuk melarikan diri sementara yang lainnya mati. Mereka adalah kekuatan utama dari Sekte Holocaust dan sekarang setelah mereka mati, Sekte Holocaust hanya ada dalam nama. Sekte Holocaust akan menghadapi pembubaran. Orang-orang ini telah melakukan banyak perbuatan jahat dan akan menghadapi nasib dikejar oleh orang lain. Kakak, siapa penguasa yang mereka bicarakan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Iblis sebelumnya. Raja Iblis tersenyum. Apakah dia kuat? Kincuan mengerutkan kening dan bertanya. Sangat kuat, tali penjebak naga miliknya tapi aku bukan tandingannya sekarang. Aku harus menunggu. Raja Iblis tersenyum. Kakak, jika kamu membutuhkanku maka datang dan temukan aku. Kata Kincuan. En, oke. Kincuan, ada yang harus aku lakukan dan harus pergi. Raja Iblis memandang Kincuan dan berkata dengan enggan. Apakah itu berbahaya? Apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Kincuan memikirkannya dan berkata. Tidak, aku tidak berkelahi dengan siapapun. Hati-hati, kata Raja Iblis sambil memeluk leher Kincuan. Kincuan memeluk pinggangnya dengan erat. Dia memiliki ekspresi santai di wajahnya. Kakak, kamu juga hati-hati. En, tubuhnya kabur dan saat itu menghilang. Dia berjingkat dan mencium bibir Kincuan. Wajahnya memerah dan dia menghilang. Kincuan tertekan. Dia berbalik dan pergi. Dia memutuskan untuk kembali. Kekuatan, kekuatan. Ketika ada kekuatan, istana seratus bunga akan muncul. Kincuan sudah lama keluar. Dua bulan telabir lalu dan jika dia bergegas kembali, itu akan menjadi kompetisi bela diri 10 sekte segera. Sehubungan dengan kompetisi bela diri dari 10 sekte, Kincuan masih menantikannya. Lagi pula, para murid jenius dari sekte super akan berkumpul bersama. Pertemuan akbar semacam itu, pemandangan semacam itu, pasti akan membuat darah seseorang mendidih. Bersaing dengan para jenius juga merupakan hal yang mengembirakan. Kincuan telah mengumpulkan sejumlah besar tetes primal chaos liquid. Selama periode ini, dia juga menggunakan banyak pil energi roh. Dia juga telah mencapai kesempurnaan sebagai tokoh penguasa surga ke-6. Ketika dia kembali ke Institut Ilahi Kilin Surgawi, masih ada satu bulan sebelum pertemuan bela diri 10 sekte. Meskipun masih tersisa satu bulan, sudah ada beberapa kekuatan yang datang ke Institut Ilahi Kilin Surgawi dan menetap di kota Kilin Surgawi. Sekarang Kincuan telah kembali, dia secara alami pergi ke Dark North Glacier. Sudah beberapa bulan sejak mereka terakhir bertemu, dan melihat pemimpin sekte Dewi membuat Kincuan merasakan keakraban. Menguasai. Kamu kembali, aku akan memasak untukmu. Glacier Beiming berkata sambil tersenyum. Mungkin karena dia memasak sendiri selama beberapa bulan terakhir. Sekarang, dia tampaknya sangat ahli dalam memasak. Keterampilan memasaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Segera, dia membuat tiga piring dan sup. Kincuan makan sendirian sementara Glacier Beiming duduk di seberang Kincuan dan mengawasinya makan. Lesat. Keterampilan memasak pemimpin sekte menjadi lebih baik dan lebih baik. Kincuan tidak pelit dengan pujiannya. Setelah makan, Glacier Beiming membersihkan piring dan memandang Kincuan, saya akan pergi ke pasar malam. Kincuan mengangguk, aku akan menemanimu. Kincuan mengumpulkan keberaniannya dan memegang tangannya. Tubuh Beiming Glacier sedikit bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Kincuan. Ekspresi genit semacam itu membuat hati Kincuan tergerak. Dia memegang tangan gioknya dengan erat. Dia adalah seorang dewi, dewi sejati. Dia adalah wanita yang menggerakkan hatinya. Kamu semakin berani. Sepertinya kamu tidak mendengarkan kata-kataku sama sekali. Glacier Beiming berkata dengan lembut. Tubuh Kincuan menegang. Wanita ini benar-benar sangat rumit. Pria semuanya impulsif sementara wanita lebih emosional. Saya minta maaf. Kincuan melepaskan tangannya dengan lembut. Hatinya sedang kacau. Dia tidak tahu mengapa dia sedikit frustrasi. Dia benar-benar ingin menjadi bajingan dan tidak melepaskannya. Tapi dia adalah pemimpin sekte dewi. Kincuan tidak bisa menjadi bajingan di depannya. Kincuan mengerti bahwa jika dia terlalu menyukai seorang wanita, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Pikirannya sedikit kacau. Rasakan dunia fana dan pahami arti hidup yang sebenarnya. Tetap jujur kepada hatimu. Kincuan tersenyum. Dia memegang tangannya dengan lembut lagi dan tersenyum padanya. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini pemahamanmu. Ayo pergi. Gletser Beiming memegang tangan Kincuan dengan erat dan berjalan keluar. Keduanya duduk di belakang Five Colored Dragon Sparrow. Gletser Beiming bersandar di dada Kincuan dan menatap bintang-bintang di langit malam. Kincuan menghirup aroma yang memabukkan. Ini adalah wewangian yang lebih harum dari wewangian lainnya, dan itu hanya miliknya sendiri. Dia adalah pemimpin sekte Dewi, dan pada saat ini, Kincuan merasakan kepuasan khusus. Kepuasan rohani. Terkadang, dampak pada pikiran seseorang bahkan lebih kuat, lebih indah, dan lebih indah. Kincuan, apa yang kamu pikirkan? Beiming Gletser mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya. Kincuan menunduk dan melihat wajah tak tertandingi. Itu sangat indah dan aura jernih menyebar. Dia tersenyum, saya berpikir mengapa pemimpin sekte Dewi memperlakukan saya dengan sangat baik. Bibir Beiming Gletser melengkung membentuk lengkungan yang indah dan dia tersenyum, karena kamu memperlakukanku dengan baik. Aku bertanya-tanya siapa itu? Jadi itu adalah pemimpin sekte Dewi Heaven Killin God Institute. Aku tidak menyangka dia akan benar-benar mencium seorang pria. Sungguh romantis. Suara yang melelehkan tulang terdengar. Gletser Beiming bergetar. Dia baru saja tiba di kota surga Killin dan tidak berharap melihat begitu banyak orang di sekitarnya. Tempat ini awalnya damai. Kincuan dan Gletser Beiming hanya mencari tempat yang relatif sepi untuk berjalan-jalan. Tetapi mereka tidak berharap dikelilingi oleh begitu banyak orang. Gletser Beiming benar-benar tenang dan terus memegang tangan Kincuan. Pada saat ini, Kincuan melihat sekeliling. Yang berbicara adalah seorang wanita. Itu adalah wanita yang suaranya bisa membuat tulang pria menjadi lunak. Dia sangat cantik. Itu adalah perasaan yang dewasa. Terutama sepasang mata seperti rubah berair. Satu pandangan bisa mencuri jiwa seorang pria. Selain dia, ada lusinan orang di sekitarnya dan mereka dari segala usia. Banyak pria muda memandang Kincuan dengan iri. Tentu saja, kebanyakan dari mereka cemburu. Jadi Fox, aku mencium pria itu. Apa hubungannya denganmu? Gletser Beiming berkata dengan tenang. Kakakku yang baik, aku hanya ingin tahu. Memikirkan bahwa pemimpin sekte wanita yang murni dan murni suatu hari akan benar-benar melemparkan dirinya ke pelukan seorang pria. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Aku tertarik pada apapun Anda punya, termasuk laki-laki Anda. Apakah Anda ingin saya meminjamnya selama beberapa hari? Wanita penggoda itu memandang Gletser Laut Utara dan tertawa. Itu benar. Jadi Fox, berhenti bertingkah seperti itu. Oke, kita akan segera bertemu. Kincuan, ayo pergi. Gletser Beiming berkata dengan tenang. Bab 532. Kincuan mengerutkan kening. Wanita ini cantik dan mempesona. Dia memiliki pesona licik. Di mata beberapa pria, wanita seperti ini semenarik pemimpin sekte Dewi. Hanya saja wanita seperti itu perlu mengandalkan metodenya sendiri, bahkan curang. Biasanya daya tarik akan hilang dengan sangat cepat, hanya menyisakan sedikit hal baru. Tapi pemimpin sekte Dewi berbeda. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia lebih seperti keberadaan yang sempurna di hati pria. Itu adalah semacam surga spiritual yang abadi. Adik kecil, apakah aku cantik? Pemimpin sekte Dewi sangat bersemangat. Apa kamu senang? De Jade Fox mengedip padanya. Aduh. Kincuan menoleh dan muntah. Kali ini, semua orang diam. Kincuan mengeluarkan selembar kertas dan menyeka mulutnya. Dia tidak muntah. Dia hanya mengadakan pertunjukan. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Wajah Jade Fox langsung berubah pucat. Siapa dia? Dia adalah Jade Fox, seorang seniman bela diri Imperial Realm. Dia menawan dan mempesona. Banyak pria ingin dekat dengannya, tetapi sekarang, pemuda ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia benar-benar membuatnya jijik. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Kincuan berkata dengan nada meminta maaf. Ini membuat Jade Fox menjadi gila. Senyum muncul di wajah Gletser Beining. Nak, beraninya kamu bersikap kasar. Kamu tidak menghormati orang tuamu. Hari ini, izinkan aku memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Seorang pria muda yang tampak dingin berjalan keluar. Dia menyerang langsung ke Kincuan. Disfantasi tangan ketiga. Energi di udara berfluktuasi secara intens. Kekuatan pemuda itu tidak buruk. Dia berada di raja tingkat tujuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan Kincuan. Selain itu, dia cemburu pada Kincuan. Dia bisa memegang tangan pemimpin Sekte Dewi. Wanita cantik seperti itu dinodai oleh murid Sekte Luar. Dia merasa itu tidak adil, jadi dia ingin membuat Kincuan kehilangan muka. Tangan pemuda itu diarahkan ke wajah Kincuan. Kincuan bahkan tidak melepaskan tangan pemimpin Sekte Dewi. Dia maju selangkah dan menamparkan. Pa! Tamparan ini sangat garing sehingga mengejutkan. Mengejutkan bahwa tamparan bisa begitu tajam dan keras. Meskipun garing, itu masih sangat menyakitkan. Apalagi kekuatan tamparan itu ajaib. Dalam sekejap, gigi pemuda itu rontok dan dia berguling ke belakang seperti labu. Kamu pikir kamu siapa yang menguliahi aku atas nama orangtuaku? Kata Kincuan dengan jijik. Tamparan ini mengejutkan banyak orang. Jenius iblis macam apa ini? Sosok penguasa langit ke-6 dengan mudah menerbangkan tokoh penguasa langit ke-7. Secara alami, banyak orang di pihak pemuda yang tegas tidak dapat menerima ini. Mereka berteriak-teriak untuk berkelahi dengan Kincuan. Diam, apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Jade Fox berteriak dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya menjadi tenang. Di sisi lain, selusin orang kebanyakan adalah anak muda. Ada juga tiga pria parubaya. Pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Berita hari ini benar-benar eksplosif. Pemimpin sekte perempuan Celestial Kilin Divine Institute akrab dengan murid sekte luar. Jade Fox membuat murid sekte luar dari Celestial Kilin Divine Institute muntah. Tentu saja, mereka menyebarkan berita bahwa Jade Fox membuat Kincuan muntah karena jijik. Juga, murid sekte Kaisar Giyok dikalahkan oleh murid sekte luar dari Institut Ilahi Celestial Kilin dalam satu gerakan. Semuanya terkait dengan Kincuan. Bagus sekali. Sampai jumpa di kompetisi bela diri 10 sekte. Jade Fox pergi dengan kalimat ini dan pergi. Kekuatan lain juga tersenyum dan pergi. Sebelum pergi, salah satu pemuda berpenampilan lembut mengacungkan jempol pada Kincuan. Kincuan juga memberinya senyuman. Beiming Bingcuan tidak terpengaruh. Dia memegang tangan Kincuan dan melanjutkan berbelanja. Pelacur itu sepertinya menentangmu. Kincuan bertanya sambil tersenyum. Beiming Bingcuan memelototinya, dia berasal dari sekte Kaisar Langit. Dia mengklaim sebagai kecantikan nomor satu. Tidak peduli apa, dia akan bersaing denganku dan bersaing denganku. Dari mana wajah jelek itu mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia bahkan berani bersaing dengan Master Sekte. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia adalah kunang-kunang. Master Sekte adalah bulan yang cerah. Kamu adalah awan. Dia adalah lumpur. Berhenti, berhenti, berhenti. Kamu juga telah belajar menjadi fasih. Jangan mengira aku tidak tahu bahwa pria sepertinya lebih menyukai orang seperti dia. Beiming Bingcuan memandang Kincuan dengan serius. Kincuan tertegun. Dia memandang Beiming Bingcuan, seperti apa dia? Pelacur? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah pelacur? Kincuan tertawa. Dia tertawa begitu banyak sehingga wajah Beiming Bingcuan memerah. Dia langsung mengulurkan tangan dan mencubit hidung Kincuan. Jangan tertawa. Kincuan memandang sikap kekanak-kanakannya. Dia tidak bisa menggambarkan bagaimana hatinya tergerak. Seorang master sekte wanita yang tinggi dan perkasa bertingkah seperti gadis kecil saat ini membuat Kincuan sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya. Napasnya menjadi lebih berat dan jantungnya berdetak lebih cepat. Beiming Bingcuan sepertinya memperhatikan perubahan di Kincuan. Dia buru-buru mundur dua langkah dan memelototinya. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak bisa bergerak. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit, cepat atau lambat. Aku akan disiksa sampai mati olehmu. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu suka pelacur? Wanita menyukainya. Beiming Bingcuan memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? Kincuan berkata dengan malu. Master sekte wanita tidak tahu mengapa Kincuan begitu malu, tetapi dia masih berkata, katakan, ada apa? Pria menyukai wanita yang bisa pergi ke aola, pergi ke dapur, dan pergi ke tempat tidur. Bukannya mereka suka pelacur, tapi mereka hanya suka pelacur untuk diri mereka sendiri. B. Asteris brengsek, huligan, kamu juga bukan orang yang baik. Master sekte wanita tersipu dan berjalan ke depan. Kincuan menyusulnya dan berkata dengan sedih, kamu menyuruhku mengatakannya. Aku sudah bilang untuk mengatakannya, jadi katakan saja. Huff, pria kotor. Beiming Bingcuan mendengus. Kincuan tahu bahwa dia tidak marah, tetapi dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Seorang wanita seperti dia juga bisa begitu tak tahu malu. Wanita benar-benar aneh. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, tapi setelah beberapa saat, sebuah tangan yang adil terulur ke tangan Kincuan. Kincuan tersenyum dan memegangnya erat-erat. Beiming Bingcuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Keduanya berjalan sangat lambat. Tiba-tiba, Beiming Bingcuan menjulurkan kepalanya dan berbisik di telinga Kincuan, Apakah kamu suka kalau aku pelacur untukmu? Kincuan tercengang, dan tubuhnya menegang. Orang harus tahu bahwa kata-kata Beiming Bingcuan pasti bisa membuat jiwa manusia meleleh, dan bahkan bisa membuat banyak orang mati tanpa penyesalan. Tapi Kincuan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab, dan Beiming Bingcuan sangat pemalu sehingga wajahnya memerah, dan dia tidak mengangkat kepalanya di pelukannya. Kincuan memeluknya dengan ringan, Bing, R, kamu tidak perlu melakukan apapun dengan sengaja. Kamu seorang dewi, berbeda dari mereka. Kamu adalah makanan spiritual pria, dan kamu yang paling sempurna sekarang. Hati Beiming Bingcuan menjadi sangat tenang setelah mendengar ini, dan kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Tetapi pada saat ini, Kincuan berbisik, jika kamu pelacur bagiku sesekali, maka aku pasti akan bahagia sampai mati. Be asteris start, benar-benar bau Be asteris start, benar-benar bau. Beiming Bingcuan menatap Kincuan dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya marah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak benar-benar marah. Melihat kecantikan yang tersipu, Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mencubit hidungnya yang lurus. Bab 533 Kincuan merasa sangat aneh di hatinya. Dia seperti anak kecil yang mencuri gigitan. Suka cita dan kebahagiaan yang tak terlukiskan semacam itu membuatnya merasa sangat nyaman. Melihat kepala yang sedikit tertunduk dan wajah yang sedikit memerah, di jalan yang remang-remang ini, dia bergerak tak terlukiskan. Dia tidak bisa membantu tetapi menarik tangannya dan dengan lembut menggosoknya dua kali. Halus, lembut, dan perasaan menggerakkan hatinya. Memegang tangan seorang gadis bisa membuat seseorang merasa sangat tersentuh, terutama ketika Kincuan sudah menjadi laki-laki. Ini menunjukkan bahwa pemimpin Sekte Dewi memiliki ibu kota. Jika itu wanita lain, akan sangat sulit untuk mencapai level ini. Secara alami, Beiming Glacier tidak perlu mengatakan apapun. Dia belum pernah mengalami apapun sebelumnya. Selama dia memiliki sedikit kontak dengan Kincuan, dia akan bingung. Jangan bergerak, Gletser Beiming dengan ringan berkata. Mengapa Kincuan menatapnya sambil tersenyum? Setiap kata yang dia ucapkan, penampilan, ekspresi, dan gerakannya sangat menyenangkan. Gletser Beiming juga tidak tahu mengapa, tapi dia memegang erat tangan Kincuan dan tidak membiarkannya bergerak. Tidak ada alasan, jangan biarkan aku bergerak. Mereka berjalan-jalan sampai larut malam. Keduanya tidak kembali dan menemukan restoran untuk menginap. Restoran ini hanya memiliki satu kamar superior. Kincuan awalnya ingin pindah ke restoran lain, tetapi Gletser Beiming menyewanya. Begitu saja, Kincuan dan Beiming Glacier memasuki ruangan. Kamar superior ini tidak kecil. Itu tempat tidur baru yang tidak ternoda oleh setitik debu. Ada meja teh kuno dan beberapa bangku. Itu mahal, tapi ada kelebihannya. Semuanya baru. Kincuan sangat menyukainya. Sayangnya, hanya ada satu tempat tidur. Bahkan jika itu adalah tempat tidur ganda, Kincuan tidak berpikir untuk tidur untuk beristirahat. Tapi saat ini, Gletser Beiming menarik Kincuan ke tempat tidur. Ayo berbaring dan bicara. Dia berkata dengan nada lembut. Kincuan mengangguk. Begitu saja, keduanya berbaring berdampingan di tempat tidur lembut seperti salju. Mereka berdua berpakaian lengkap. Melalui jendela, mereka bisa melihat langit berbintang di luar. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa melihat meteor yang terang. Keduanya berbaring berdampingan, masih berpegangan tangan. Gletser Beiming berbalik dan memalingkan wajahnya ke arah Kincuan. Dengan cara ini, hampir tidak ada jarak antara dia dan Kincuan, dan mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Kincuan, menurutmu hubungan seperti apa yang kita miliki. Suara yang lembut, di tempat sepi ini, di lingkungan yang hangat ini, keindahan yang bisa menjatuhkan kota. Keharuman dari Gletser Beiming dengan cepat mengelilingi mereka berdua. Seratus tahun kultivasi untuk menyeberangi perahu bersama, seribu tahun kultivasi untuk tidur di bantal yang sama. Dalam hatiku, hanya suami dan istri yang bisa tidur di ranjang yang sama. Kincuan berbalik ke samping, dan sekarang mereka berdua saling berhadapan. Hidung Kincuan bahkan dengan ringan menyentuh hidung lurus Beiming Glacier yang seperti batu giyok. Kata-kata Kincuan mengejutkan Beiming Glacier. Ya, mereka bukan suami istri, tapi di ranjang yang sama. Apa artinya itu? Mungkinkah di dalam hatinya, dia sudah menjadi suaminya? Pemimpin sekte, menurutmu hubungan seperti apa yang kita miliki? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Gletser Beiming berkata dengan lembut, tapi dia langsung meremas kepelukan Kincuan. Tiba-tiba, Kincuan merasa hatinya sangat kesepian, dan dia sangat membutuhkan cinta. Kincuan tahu latar belakangnya dengan sangat baik. Dia dianggap yatim piatu sejak muda, dan kesepian ini sudah cukup. Kincuan berpikir untuk membawanya ke zona kekacauan di masa depan, jadi dia pasti tidak bisa melakukannya sekarang. Dia dengan lembut memeluknya, dan Gletser Beiming menggunakan lengannya sebagai bantal. Dia menutup matanya dan membenamkan wajahnya di pelukannya. Menghirup aroma laki-laki yang segar, dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Di masa lalu, dia tidak percaya bisa mencium aroma pria seperti ini, dan dia tidak membencinya. Bahkan, dia bahkan merasa sedikit terharu. Memikirkan hal ini, dia panik. Kapan dia menjadi begitu sesat? Jika Kincuan tahu apa yang dia pikirkan sekarang, dia pasti akan kagum pada betapa menakjubkannya pemikiran seorang wanita. Kincuan, suaranya selembut nyamuk. Apa itu? Kincuan bertanya dengan lembut dengan kepala menunduk. Apa itu cinta? Gletser Beiming bertanya dengan lembut. Kincuan tertegun. Sepertinya ini bukan pertama kalinya seorang wanita menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Kincuan tersenyum. Dia suka membicarakan topik ini dengan wanita seperti Dewi di depannya. Cinta? Ada dua kata dalam cinta. Satu adalah cinta, dan yang lainnya adalah kasih sayang. Artinya laki-laki dan perempuan sangat mencintai satu sama lain sehingga mereka seperti keluarga. Itulah yang disebut cinta, kata Kincuan sambil tersenyum. Seperti apa rasanya cinta? Gletser Beiming bertanya dengan lembut. Cinta adalah tidak bertemu satu sama lain selama sehari, tetapi tidak bertemu satu sama lain selama tiga hari, sangat merindukan satu sama lain. Cinta adalah rasa malu dan lega. Cinta adalah ingin memeluknya di telapak tanganmu, ingin memeluknya di mulutmu. Berhenti, sepertinya aku tidak mencintaimu, Beiming Gletser berkata dengan wajah merah. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak mencintai Kincuan, dia masih memeluknya. Sekarang, dia benar-benar bersandar kepelukannya. Bahkan Kincuan bisa merasakan tekanan berat di dadanya. Ini membuat jantung Kincuan berdetak lebih cepat. Kincuan tidak tidur sepanjang malam, tapi dia sangat energi. Begitu saja, mereka berdua bermain di sini selama tiga hari. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di lingkaran Sekte Super, berita tentang mereka berdua menyebar dengan cepat. Master Sekte Wanita tercantuk dari Celestial Kilin Divine Institution bersama dengan murid luar, Kincuan. Ini membuat banyak orang iri dan cemburu. Tentu saja, ada juga banyak orang yang tidak percaya. Gletser Beiming adalah Dewi di hati banyak pria. Yang terbaik bagi wanita seperti itu untuk tidak berinteraksi dengan pria seumur hidupnya. Di hati setiap pria, Dewi adalah yang paling murni dan tidak dapat dinodai oleh pria. Ketika Gletser Kincuan dan Beiming kembali ke institusi surga Wikilin, mereka secara alami mendengar banyak desas-desus. Ada yang percaya, ada yang meragukannya. Kincuan, yang kembali ke Sekte Luar lebih dulu, minum dengan Titan Li Jian Xiao. Sambil minum, Li Jian Xiao memandang Kincuan dengan aneh. Saudaraku, apakah kamu tahu tentang rumor di luar? Kincuan tidak ingin tahu, tapi kemampuan pendengarannya terlalu kuat. Dia tersenyum dan mengangguk. Apakah itu benar? Li Jian Xiao tersenyum dan bertanya dengan lembut. Kincuan terkekeh. Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu, tapi aku merasa mungkin ada alasannya. Hanya kamu yang memiliki kemampuan ini. Semoga kamu sukses. Li Jian Xiao terkekeh. Titan menatap mereka berdua dengan bingung. Apa yang kamu bicarakan? Haha, kamu akan tahu di masa depan. Li Jian Xiao berkata. Seperti biasa, Kincuan bisa merasakan tatapan aneh kemanapun dia pergi. Bagaimanapun, yang satu adalah murid Sekte Luar dan yang lainnya adalah ketua Sekte Wanita. Tidak peduli seberapa luar biasa kinerja Kincuan, di mata semua orang, masih ada celah antara dia dan Master Sekte Wanita. Tapi untungnya, Tiangang Zifeng dan yang lainnya tidak bertanya. Mereka masih memiliki hubungan yang baik dengan Kincuan. Mereka semua adalah orang pintar. Tidak peduli apa hubungan Kincuan dengan Master Sekte Wanita, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tanpa sadar, temu bela diri 10 Sekte akan segera dimulai. 9 Sekte Super lainnya dari 10 Sekte telah tiba sehari sebelumnya. Bab 534. Orang-orang ini datang hampir bersamaan. Mereka pertama kali menetap di kota surga Kilin dan kemudian bergegas bersama sehari sebelumnya. 9 Sekte Setiap Sekte memiliki puluhan orang, totalnya mendekati seribu orang. Mereka semua ahli dan pemandangannya spektakuler. Kincuan menemani pemimpin Sekte Wanita untuk menerima semua orang. Secara alami, dia melihat Sekte Kaisar Giok. Pemuda yang dipukuli memandang Kincuan dengan kebencian. Kerubah Giok juga memandang Kincuan dengan ekspresi aneh. Kakak kedua, Song Nan Yue Song dengan senang hati naik dan memeluk Kincuan. Bei He Feng juga naik dan menyapa Kincuan. Beberapa murid elit dari kedua Sekte tersebut juga menyapa Kincuan dengan hormat. Mereka telah melihat kekuatan Kincuan dengan mata kepala sendiri. Lagi pula, dia mampu melawan Donggong Hautian dan Sitian Taiyi secara seimbang. Prestasi masa depannya tak terukur. Ini menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Seorang murid Sekte luar sebenarnya memanggil Nan Yue Song, salah satu murid teratas dari generasi muda Sekte Gunung Selatan. Selain itu, sepertinya hubungan antara North Korean Peak Sekte Derek Utara dan yang lainnya juga cukup baik. Song Nan Yue Song dan Bei He Feng bukanlah yang terkuat di generasi muda. Lagi pula, mereka tidak terlalu tua. Dibandingkan dengan Kincuan, mereka yang berusia 30 atau 20 tahun dianggap lebih muda. Kali ini, banyak orang mulai membicarakan Kincuan sekali lagi. Pada saat mereka duduk, langit akan menjadi gelap. Hari berikutnya adalah dimulainya kompetisi bela diri 10 Sekte. Namun, itu hanya pendaftaran, undian dan pengaturan. Persaingan sebenarnya adalah 3 hari kemudian. Ini aturannya. Malam itu, Kincuan minum bersama Song Nan Yue Song dan Bei He Feng. Kakak kedua, Erem, apakah kamu benar-benar bersama pemimpin Sekte Wanitamu? Song Nan Yue Song tertawa pelan. Kincuan tersenyum, kakak tertarik dengan ini. Kakak kedua, kamu tidak tahu seberapa terkenal pemimpin Sekte Wanita itu. Dia adalah seorang selestial dan tidak ada yang percaya bahwa dia akan menyerahkan dirinya kepada seorang pria. Bukankah ini hanya keingin tahuan? Jika Anda benar-benar dapat menjadikannya wanita Anda, kakak laki-laki akan memberi Anda hadiah besar. Song Nan Yue Song tersenyum. Kamu harus menyimpan hadiahmu untuk dirimu sendiri. Kincuan mengangkat gelas anggurnya. Setelah beberapa gelas anggur, Nan Yue Song menatap Kincuan sambil tersenyum. Kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang ini. Apakah aku menyinggung seseorang lagi? Kincuan tertawa. Kamu sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Ditambah dengan rumor tentang kamu dan ketua Sekte Perempuan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang menginginkan hidupmu? Nan Yue Song tertawa. Itu normal, akan aneh jika Broter Kincuan tidak menarik kecemburuan orang lain. Namun, saya sangat mengagumi Broter Kincuan karena berani memuntahkan Jade Fox. Anda harus berhati-hati terhadap seorang pria bernama King Kong. Pria itu adalah hewan peliharaan laki-laki dari Jade Fox. Dia sangat kuat, dan kali ini, dia berkata bahwa dia ingin melumpuhkanmu. Bei He Feng tersenyum pada Kincuan. Pejantan-jantan Jade Fox, Kincuan bertanya dengan heran. Itu benar. Jade Fox ini memiliki banyak pet jantan. Dia berkultivasi dalam teknik pemetikan, jadi pria secara alami tidak bisa mengatasinya. Meskipun mereka tahu itu memetik, mereka tetap ingin mati di bawah bunga peoni. Orang-orang ini tidak ingin meninggalkan Jade Fox, dan King Kong adalah salah satunya. Namun, pria ini memiliki fisik yang kuat dan kemampuan pemulihan yang kuat. Pemetikan Jade Fox tidak akan membuatnya menderita kerugian, dan bahkan memberinya beberapa keuntungan, jadi dia sangat disayangi oleh Jade Fox. Ketika dia mendengar bahwa Anda memuntahkannya, dia sangat marah. Bei He Feng mendecahkan lidahnya. King Kong ini sangat kuat, dan dia sedikit lebih tua dari kita. Kakak kedua, kamu tidak bisa gegabuh melawannya. Song Nan Yue Song memikirkannya dan berkata. Kincuan menganggupkan kepalanya. En. Kakak Kincuan tidak perlu terlalu khawatir. Dalam keadaan normal, dia bukan tandinganmu, tapi tubuhnya sangat kuat, dan perlawanannya mengerikan. Sama seperti namanya, dia seperti King Kong. Bei He Feng berkata. Kincuan tidak mengambil hati. Sekarang Daoyin dan yang miliknya telah maju ke alam lain, fisiknya jauh lebih kuat daripada fisik King Kong, dan dia memiliki Dao Agung King Kong. Mereka bertiga sedang minum ketika sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah sekelompok empat pemuda. Salah satunya mengenakan jubah emas, dan dia cukup tampan. Dia memiliki punggung yang kekar dan tubuh yang proporsional, dan terlihat sangat kokoh. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang hebat, dan tidak heran dia disayang oleh Jade Fox. Pada saat ini, pria ini sedang menatap Kincuan, seolah ingin melahapnya. Kakak kedua, dia adalah King Kong itu. Song Nan Yue Song berkata kepada Kincuan. Kincuan tersenyum. Pihak lain tampaknya sedikit tidak sabar. Semuanya, ada apa? Kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan, kan? Aku disini hanya untuk melihat siapa dirimu. Kamu benar-benar tidak memenuhi reputasimu. Beraninya kamu muntah di Elder Jade. Jika bukan karena kompetisi bela diri dari 10 sekte, aku akan menghancurkan mulutmu sehingga kamu tidak akan pernah bisa muntah lagi. King Kong mencibir. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Jika ya, enyahlah. Karena kamu disini bukan untuk bertarung, enyahlah. Kincuan berkata dengan santai. King Kong hampir mati tercekik oleh kata-kata Kincuan. Orang harus tahu bahwa dia, King Kong, adalah seorang jenius mutlak dari sekte Kaisar Giyok. Bahkan jika dibandingkan dengan para jenius absolut dari sekte Gunung Selatan dan sekte Bango Utara, dia tidak kalah sedikitpun. Oleh karena itu, King Kong adalah orang yang sangat bangga dan menyendiri. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia hanyalah salah satu dari sekian banyak pria di Jade Fox. Dia menyukai wanita yang berubah-ubah, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubahnya. Hatinya dipenuhi rasa sakit. Kincuan, jangan sombong. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana kamu menangis. Kata King Kong dengan marah. Sekte utama memiliki aturan bahwa selama kompetisi bela diri dari 10 sekte, pertempuran pribadi tidak diperbolehkan. Mereka yang sengaja memprovokasi akan menerima hukuman yang sangat berat. Oleh karena itu, King Kong dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka hanya bisa menggerakkan mulut. Baiklah, ayo pergi. Jangan ganggu kami untuk minum. Sekelompok sampah, sekelompok orang datang hanya untuk menggerakkan mulut mereka. Kincuan menghela nafas dan menarik pandangannya. King Kong dan yang lainnya pergi dengan kebencian. Mereka datang untuk mengintimidasi Kincuan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kincuan tidak takut sama sekali. Tanpa disadari, waktu kompetisi bela diri 10 sekte telah tiba. Pada hari ini, semua orang berkumpul di Grand Martial Stage dari Celestial Kilin Divine Institute. Ada 10 kursi khusus di tribun, yang diperuntukkan bagi orang-orang dengan status tertinggi di 10 sekte besar. Gletser Beiming duduk di kursi paling tengah, dan ada jarak 2 meter di antara setiap kursi. Saat ini, yang berdiri di panggung bela diri adalah Kincuan. Dia mewakili Institut Ilahi Celestial Kilin. Dia tampan dan memancarkan aura alami. Matanya yang jernih membuat banyak wanita jatuh hati padanya. Dia pria dari Master Sekte Wanita. Dia sangat tampan. Apakah kamu yakin? Bisakah kamu mengatakan bahwa dia adalah orang dari Master Sekte? Seorang murid sekte luar dapat mewakili Celestial Kilin Divine Institute. Tidakkah menurutmu itu aneh? Selain itu, mungkin ada alasan untuk itu. Kompetisi bela diri 3 tahunan dari 10 sekte akan segera dimulai. Semuanya, selamat datang di Institut Ilahi Kilin Surgawi. Banyak orang tahu aturannya, tapi saya akan mengatakannya lagi. Anda tidak diizinkan untuk dengan sengaja membunuh orang atau dengan sengaja melumpuhkan orang. Ketika satu pihak mengaku kalah atau efek dari jimat pengganti muncul, Anda harus segera menghentikan pertempuran. Aturan pertempurannya sama. Setiap 2 sekte akan bertarung untuk menentukan 3 teratas, dan 15 terakhir akan bergiliran berdiri. Pada akhirnya, siapapun yang memenangkan lebih banyak pertempuran akan mendapat peringkat. Kincuan berkata perlahan. Bab 535 Baiklah, selanjutnya, kita akan menggambar undian. 10 lencana, 10 angka, mewakili 10 sekte. 2 angka yang bersebelahan akan saling bertarung. Setelah Kincuan selesai berbicara, seorang murid berjalan dengan tabung bambu. Gambarnya selesai. Mungkin itu adalah kehendak surga, tetapi nomor Tian Kilin Divine Institute bersebelahan dengan Jade Emperor Sek, jadi itu adalah Tian Kilin Divine Institute dan Jade Emperor Sek yang bertarung. Dan mereka yang pertama bertarung. Jade Emperor Sek adalah nomor 1 dan Tian Kilin Divine Institute adalah nomor 2. Kompetisi bela diri 10 sekte akan dimulai sekarang. Pertama adalah pertarungan antara Sekte Kaisar Giyok dan Institut Ilahi Tian Kilin. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia turun dari panggung. Yang pertama naik adalah murid batin dari Tian Kilin Divine Institute, dan dia adalah salah satu dari 20 murid batin. Kincuan merasakan seseorang menatapnya, dan itu bukan hanya satu. King Kong memandangnya dengan main-main, dengan sedikit aura biadab dan gila. Kincuan terdiam. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini untuk wanita yang berubah-ubah? Yang lainnya adalah Jade Fox, yang duduk di 10 tribun. Tatapannya sedikit rumit. Tatapan ini membuat Kincuan tidak nyaman, tapi itu tidak sepenuhnya penuh kebencian. Nyatanya, bagi Kincuan, itu seperti tatapan serakah seorang pria. Kincuan menggigil. Jade Fox ini benar-benar luar biasa. Dia sangat posesif. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat wanita yang penuh nafsu. Kincuan melihat tatapan main-main dari pemimpin sekte wanita. Kedua wanita itu duduk bersama. Perbandingan ini membuat Kincuan tertawa. Jade Fox ini sebanding dengan Beiming Glacier dalam segala hal, tapi sekarang mereka duduk bersama, di mata Kincuan, perbedaannya tidak sedikit. Jade Fox sangat cantik, tetapi dia hanya merasa vulgar, terutama setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pemetik. Gletser Beiming, di sisi lain, luar biasa. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia seperti langit berbintang dan bulan, cerah dan tanpa cacat, murni seperti teratees. Pesona itu, temperamen unik itu, adalah bawaan. Ini adalah syarat utama untuk menjadi seorang dewi. Temperamennya alami. Pertempuran sudah dimulai. Sayangnya, murid dari Tian Kilin Divine Institute dengan cepat dikalahkan. Kali ini, saatnya para murid dari sekte Kaisar Giyok muncul lebih dulu. Kincuan melihat bahwa lawannya adalah pria pendek. Dia terlihat sangat lucu. Dia sepertiga lebih pendek dari orang normal. Dia memiliki kepala besar dan memegang tongkat berbentuk spiral sepanjang satu kaki. Namun, ketika Kincuan melihatnya, dia mengerutkan kening dan memandangi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, dia melihat ke kakak Sekte Dalam. Kakakmu, pergilah. Duduk dan bertarung, kata Kincuan sambil tersenyum. Kakak bela diri seniormu menganggup dan berjalan. Saudara bela diri seniormu adalah seorang kultifator Buddha, jadi dia berjalan dengan tongkat alisnya. He he, muzi kecil, kamu bukan tandinganku. Tawa sortis sangat tidak nyaman. Setelah tidak melihatmu selama tiga hari, kamu harus melihatku dari sudut pandang yang berbeda. Sudah tiga tahun sejak pertempuran terakhir kita. Jika kita tidak bertarung, bagaimana kita tahu? Setelah mengatakan itu, kakak seniormu duduk bersilah. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mengangkat tongkat alis dengan kedua tangannya. Dia tidak bergerak atau melihat, tetapi telinganya bergetar berirama. Teknik mendengarkan kebenaran. Ini juga alasan mengapa mata Kincuan berbinar saat melihatnya lagi. Kakak bela diri seniormu tampaknya mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Teknik mendengarkan kebenaran ini tidak buruk. Itu sangat cocok untuk orang yang tidak bisa melihat. Ketika teknik mendengarkan kebenaran dikembangkan secara ekstrim, telinga seseorang dapat menggantikan mata seseorang. Seseorang benar-benar dapat merekonstruksi penampilan, ekspresi, dan tindakan seseorang hanya dengan mendengarkan. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih baik daripada menggunakan mata seseorang. Kadang-kadang, mata seseorang dapat ditipu, tetapi telinga seseorang dapat dengan akurat mendengar apa dan di mana itu. Apakah kamu akan melawanku sambil duduk? Sorti berkata dengan marah. Kakak bela diri seniormu menganggup dengan tenang. Dia bahkan tidak membuka matanya. He he, bagus, bagus. Saat Sorti berbicara, dia seperti hantu. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, bahkan melompat-lompat, kadang cepat dan kadang lambat. Kemudian, tongkat pendek berbentuk spiral itu menghantam kepala senior marsial brotermu, meninggalkan bayangan. Kakak bela diri seniormu memegang tongkat alis dengan kedua tangan dan tiba-tiba mengangkatnya. Pada saat itu, tongkat itu seperti ular roh. Itu langsung melompat dan menabrak tongkat pendek berbentuk spiral. Staff ular roh. Sebuah lingkaran emas melintas dari tongkat alis. Pa. Sorti dikirim berguling dengan tongkat, tapi dia tidak terluka. Mata Sorti terbuka lebar. Dia memegang tongkat berbentuk spiral sepanjang satu kaki di tangannya dan tiba-tiba melambaikannya. Aliran Ki mengalir ke kakak bela diri seniormu. Of. Staff alis dipukul. Sosok Sorti melintas dan dia menghilang dari tempat asalnya. Kemudian, dia muncul di belakang senior marsial brotermu. Tongkat pendek berbentuk spiral berputar dan menusuk senior marsial brotermu. Staff alis saudara bela diri seniormu gesit seperti ular. Itu lewat di bawah ketiaknya dan mengenai tongkat pendek berbentuk spiral. Staff alis seperti ular naga emas. Itu langsung masuk dan langsung mengenai jantung Sorti. Ular roh berubah menjadi naga. Ini adalah kartu truf senior marsial brotermu. Langkah ini sangat kuat. Lingkaran cahaya The Substitution Talisman jadependen muncul. Kakak bela diri seniormu menang. Selanjutnya, kedua belah pihak mengalami kemenangan dan kekalahan. Lagipula, siapapun yang melakukan langkah pertama akan menemukan seseorang yang bisa mengalahkan pihak lain. Semua orang saling memahami dengan sangat baik. Sangat cepat, Tiangang Zifeng dan yang lainnya bertarung. Kincuan berdiri di atas panggung. Namun, kali ini lawannya tidak mengirimkan King Kong. Sebaliknya, itu adalah pemuda kurus. Kincuan pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dia ada di sana ketika Xiao Chen memuntahkan rubah giok. Dia cukup kuat, sebanding dengan Kincuan. Dia berjalan ke atas panggung dan menatap Kincuan sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata dengan santai, kamu adalah Kincuan, kan? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu terhubung dengan Master Sekte kamu maka kamu dapat terbang ke langit dalam satu langkah. Apakah kamu siap? Kincuan mengerutkan kening. Kata-kata orang ini benar-benar tidak menyenangkan. Dia berani mengatakan kata-kata tidak sopan seperti itu di depan penonton. Itu akan membuatnya terlalu mudah jika dia tidak menghancurkan mulutnya. Baiklah, mari kita mulai. Kata pemuda itu dengan malas. Melawan tokoh penguasa surga ke-6, seseorang dengan level yang sama, Kincuan hanya bisa memikirkannya. Yin yang griddao berada di Furnace Fire Favorilm. Secara alami, langkah Yin yang juga tidak dapat diprediksi. Sembilan istana Yin yang melintasi tangga dunia. Uh! Palu emas kecil di tangan Kincuan menghantam mulut pemuda itu. Darah berceceran, dan giginya hancur. Bang! Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Sebuah kaki mendarat di dada pemuda itu, dan dia ditendang dari panggung. Dia memuntahkan darah, dan lingkaran cahaya muncul di tubuhnya. Pertempuran sudah berakhir. Kamu laki-laki, jangan punya mulut murahan seperti itu di masa depan, kata Kincuan acuh tak acuh. Hanya dalam satu pertukaran, pertempuran telah berakhir. Pemuda dari Sekte Kaisar Giok bahkan tidak bergerak. Dia terlempar dari panggung begitu saja. Seluruh mulutnya hancur, dan tidak ada satu gigi pun yang tersisa. Mulutnya penuh dengan darah. Meskipun dia tidak akan mati, dia terlihat sangat menyedihkan. Ekspresi rubah Giok sangat jelek. Dia awalnya sangat senang, terutama ketika pemuda ini mengatakan bahwa Gletser Kincuan dan Beiming sedang berhubungan. Ini membuatnya sangat bahagia. Dia adalah wanita yang berubah-ubah, dan reputasinya sangat buruk. Oleh karena itu, dia menyukai Gletser Beiming, dan reputasi buruknya menyebar jauh dan luas. Namun, rubah Giok bahkan tidak punya waktu untuk bahagia. Kemudian, wajahnya membeku. Bab 536. Wajah Kingkong sangat jelek. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan naik secara pribadi. Dia tidak berharap Sekte Kaisar Giok kehilangan begitu banyak muka. Setelah istirahat selama setengah jam, babak kedua akan dimulai. Kakak kedua, kamu benar-benar tahu cara menamparkan wajah. Sekte Kaisar Langit mungkin membencimu sampai mati sekarang. Sepertinya rumor itu benar. Kamu sangat melindungi reputasi pemimpin Sekte Dewi. Nan Yue Song tersenyum dan berbisik. Kakak, kamu terlalu banyak berpikir. Hanya saja mulutnya murahan dan dia pantas dipukuli. Kincuan tersenyum dan berkata. Sisi Kincuan hidup saat mereka mengobrol dan tertawa. Di pihak Sekte Kaisar Giok, wajah semua orang pucat dan mereka harus diawasi. Tentu saja, pihak Kincuan juga diawasi. Selain itu, ketenaran Kincuan meningkat sekali lagi. Awalnya, dia telah menarik perhatian sebagai perwakilan dari Celestial Kilin Divine Institute. Bagaimanapun, dia hanyalah murid luar tetapi sekarang setelah mereka melihat kekuatannya, dia menarik lebih banyak perhatian. Tidak ada kekurangan kecantikan jenius di antara mereka. Segera, babak kedua dimulai. Kali ini, Sekte Kaisar Giok tampak dipenuhi amarah. Oleh karena itu, di babak pertama, seorang saudara senior dari Institut Ilahi Celestial Kilin terluka. Ternyata tidak ringan, lengannya patah dan wajahnya bengkak. Maaf, tinju dan tendangan diam. Maaf telah menyinggungmu. Murid dari Sekte Kaisar Giok berkata dengan sangat anggun. Kincuan langsung membantu kakak senior mengatur tulangnya dan dengan akupuntur, bengkak di wajahnya segera meredah. Terima kasih, saudara mudakin. Kakak senior berkata dengan penuh terima kasih. Kami bersaudara, satu keluarga. Tidak perlu sopan. Kincuan tersenyum. Kedua belah pihak menetap. Kali ini, Celestial Kilin Divine Institute menang. Wajah murid Sekte Kaisar Giok bengkak dan patah. Ada luka di salah satu kakinya yang tidak dalam atau dangkal. Di pihak Celestial Kilin Divine Institute, keterampilan medis Kincuan yang kuat dapat langsung pulih. Adapun Sekte Kaisar Giok, mereka juga memiliki dokter tetapi keterampilan medis mereka jauh lebih buruk. Setidaknya, mereka tidak bisa melihat efek langsung. Pada akhirnya, hanya Kincuan dan Fajra yang tersisa. Mereka akhirnya akan bertemu. Kincuan berjalan ke panggung bela diri, dan King Kong segera naik juga. King Kong yang mengenakan jubah emas tampak megah. Jade Fox menatapnya dengan senyum ramah. Pada saat ini, dia adalah pria yang paling dia sukai. King Kong menatap Kincuan dengan dingin. Apakah kamu siap? Kincuan tertawa. King Kong ini ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Dia ingin mengembalikan semua yang telah dia lakukan ke Kincuan. Karena dia ingin melakukan ini, Kincuan akan memberinya kesempatan. Selesai. Kincuan mengangguk. King Kong pindah. Sosok emasnya dibebankan langsung ke Kincuan. Kecepatannya seperti angin puyuh emas saat tersapu. Dia melemparkan pukulan ke mulut Kincuan. Kecepatan lawan sangat cepat, tapi di mata Kincuan masih agak lambat. Dia mengambil langkah yang salah dan mengangkat kakinya untuk menendang. Pa! Dia menendang pantat King Kong. Tendangan ini bukan hanya tendangan sederhana. Sebaliknya, itu berisi kekuatan di Fine Bull Collapsing Mountains. King Kong ceroboh dan terbang keluar dari panggung. King Kong mengerahkan kekuatan dan mendarat langsung di panggung bela diri. Namun, dia seperti anjing yang makan kotoran saat dia meluncur ke depan sejauh puluhan meter. Jika bukan karena fisik King Kong yang kuat, giginya akan rontok dan wajahnya akan rusak. Namun, ini juga merupakan kehilangan muka yang besar. Dia ditendang sampai dia seperti anjing makan se-asteris T. Sekarang, itu seperti memberinya rasa obatnya sendiri. Tidak hanya dia tidak berhasil, tetapi dia juga dipukuli sampai dia seperti anjing yang memakan kotoran. Orang-orang di bawah melihat niat King Kong, tetapi hasilnya terlalu tidak memuaskan. Itu kebalikannya. King Kong sangat marah. Saat ini, amarahnya bisa membakar langit. Ini adalah penghinaan besar. Di depan Jade Fox, dia benar-benar dipukuli dengan cara yang menyedihkan. Postur tubuhnya sangat memalukan. Itu sangat menyedihkan sehingga membuat orang merasa menyedihkan dan jelek. Mengaum. King Kong meraum dengan marah. Seluruh tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih tinggi. Saat ini, tingginya 5 atau 6 meter. Penampilannya tidak berubah, tapi dia diperbesar dan berubah menjadi armor emas. Hem, mata kincuan berbinar. Ini sebenarnya adalah kekuatan magis. King Kong ini benar-benar tidak sederhana. Kekuatan magis umum raksasa. Pada saat ini, kekuatannya langsung meningkat beberapa kali. Kekuatan magis ini sangat berguna. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, pertahanannya meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan tubuhnya menjadi lebih gesit. Saat ini, dia mengeluarkan tongkat emas raksasa. Kamu memaksaku melakukan ini. Mati. King Kong sangat marah. Batang emas raksasa langsung menabrak kincuan. Sinar cahaya keemasan melintas. Sangat cepat. Kekuatan magis ini sangat bagus. Kincuan menggunakan mata dewa emas. Kekuatan surgawi mata dewa. Itu melemahkan semua kemampuan lawannya sebesar 20%. Cakar naga dewa Fajra. Menghadapi tongkat emas yang kuat, kincuan tidak mundur. Sebaliknya, dia maju dan mengambil lima langkah. Sembilan langkah menentang surga. Setiap langkah yang diambil kincuan membuat mata banyak orang berbinar. Dengan setiap langkah, kincuan naik satu meter ke udara. Setelah lima langkah, tingginya hampir sama dengan King Kong. Dia mengulurkan telapak tangannya. Mengaum. Raungan naga yang keras mengguncang langit. Cakar naga emas raksasa memancarkan aura yang ganas dan sombong. Itu segera bertabrakan dengan tongkat emas raksasa. Bang! Semua orang merasakan aliran udara di udara menyebar dengan gila-gilaan. Banyak orang terkejut. Kekuatan aura ini sangat menakutkan. Setelah ledakan keras, kincuan tidak bergerak sama sekali. Raksasa King Kong dipukul dan mundur. Batang emas ini juga istimewa. Itu benar-benar bisa menahan cakar naga ilahi Fajra Kincuan. King Kong menekan darah di tubuhnya dan memegang tongkat emas raksasa itu dengan kedua tangannya. Dengan raungan, dia menebas ke arah kincuan lagi. Gunung pembelah raksasa. Batang emas itu dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Cahaya tiga warna menyala dan memancarkan aura yang menakutkan. Aura kehancuran sangat jelas. Kincuan sekali lagi mengambil sembilan langkah menentang surga dan mengulurkan tangannya. Mengaum. Itu masih cakar naga ilahi Fajra, tetapi tekniknya berubah. Penempaan palu dewa. Seperti tangan dewa, itu misterius, sederhana, dan agung. Ledakan. Cakar naga ilahi Fajra menebas dan langsung bertabrakan dengan tongkat emas raksasa. Bang. Terdengar suara memekatkan telinga. Kincuan masih tidak bergerak, tetapi King Kong langsung dikirim terbang. Selain itu, dia langsung mundur dari kemampuan ilahi prajurit raksasa-raksasa. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan kemampuan ilahi prajurit raksasa. Desir. Sosok Kincuan melintas. Baru sekarang semua orang tahu betapa menakutkannya kecepatan Kincuan. Bang. King Kong langsung ditendang keluar dari panggung bela diri oleh Kincuan. Kincuan menang. Ini adalah putaran kedua. Biasanya, tiga putaran sudah cukup, tetapi antara Institut Ilahi Kilin Surgawi dan Sekte Kaisar Langit, dua putaran pada dasarnya dapat dikatakan telah berakhir. Namun, aturan itu tidak bisa dilanggar. Masih ada tiga putaran untuk menentukan peringkat di tengah. Setelah putaran ketiga, pada dasarnya akan diselesaikan dan peringkat juga akan keluar. Di ronde ketiga, Kincuan tidak bertarung, jadi dia duduk dengan kokoh di posisi pertama. Kincuan dapat dianggap sebagai kuda hitam terbesar di turnamen bela diri 10 sekte ini. Orang harus tahu bahwa King Kong berada di lima besar turnamen bela diri 10 sekte tiga tahun lalu. Persaingan antara Institut Ilahi Kilin Surgawi dan Sekte Kaisar Giyok berakhir. Kincuan pertama, King Kong kedua, dan Tiangang Sifeng ketiga. Tiga teratas dikonfirmasi. Bab 537. Berikutnya adalah Sekte Binatang Abadi dan Sekte Bunga Matahari Gelap. Orang asing itu tidak menghabiskan waktu sendirian dengan Kincuan kali ini. Dia hanya menyapa Kincuan saat pertama kali tiba. Orang asing itu sangat kuat. Dia memiliki tubuh roh petir. Mereka yang mengolah kemampuan petir biasanya sangat kuat dan menakutkan. Mereka bisa langsung membunuh keberadaan pada level yang sama. Pertempuran itu jauh lebih lembut daripada pertempuran antara Tian Kilin Divine Institute dan Sekte Kaisar Giyok. Pertempuran Sekte Binatang Abadi mirip dengan pertempuran Long Meng Meng yang pernah dilihat Kincuan sebelumnya. Mereka memanggil binatang buas mereka. Binatang buas akan berada di depan sementara tuannya mengikuti di belakang. Jika Master tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan, mereka akan menunggangi monster yang lebih cepat. Kekuatan Sekte Binatang Abadi relatif lebih kuat, dan Sekte Bunga Matahari Gelap pada dasarnya hanya bisa menang dari tiga orang. Ini bahkan dengan keuntungan tertentu. Di babak pertama, orang asing itu bertemu dengan seorang murid perempuan dari Sekte Binatang Abadi. Murid perempuan ini juga cantik. Dia segera memanggil lima monster tingkat raja saat dia menunggangi monster kuda naga. Kuda naga ini panjangnya 5 meter dan tingginya 2 meter. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan memiliki kepala naga yang indah. Tubuhnya kuat dan sehat, dan sangat indah. Itu memiliki kekuatan binatang tingkat raja, tetapi binatang ini tidak pandai bertarung. Sebaliknya, itu bagus dalam kecepatan dan melarikan diri. Itu adalah binatang berelemen angin, dan secara alami mahir dalam elemen angin. Murid perempuan mengeluarkan busur hijau tua. Itu memancarkan aura kehidupan yang kuat. Itu adalah busur jenis kayu dengan kualitas bagus. Lima binatang di depan adalah tiga singa api neraka dan dua macan tutul bayangan iblis. Tiga kuat, dua cepat. Yang terlemah berada di tingkat kelima dari tingkat raja. Orang asing itu memakai flowing wind godly boots. Di satu tangan, dia memegang belati petir perak. Di sisi lain, dia memegang palu perak kecil. Dia mengerutkan kening. Lawan itu tidak mudah dihadapi. Pertempuran dimulai. Suara mendesing. Di awal pertempuran, murid perempuan itu menembakkan anak panah ke arah orang asing itu. Panah mengikat. Setelah terkena, seikat tanaman merambat akan muncul dan mengikat target di tempatnya. Pada saat yang sama, kelima binatang itu menerkam orang asing itu. Kresek. Orang asing itu menggunakan area efek petir. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya tersambar petir. Dia adalah tubuh roh petir. Dia seperti ikan di air. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan sambaran petir jatuh ke arah murid perempuan itu. Sangat cepat. Jika kincuan tidak menyatu dengan mata dewa emasnya, dia tidak akan bisa memblokirnya. Bahkan murid perempuan dari sekte binatang abadi ini tidak dapat memblokirnya. Paah. Jimat pergantian menyala setelah terkena sambaran petir. Kuda draconik mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi tidak dapat melakukannya. Ini adalah salah satu kartu truf orang asing. Ini juga merupakan bentuk kekuatan. Untuk menangkap bandit, seseorang harus menangkap pemimpinnya. Persis seperti itu, pertempuran baru saja dimulai, tetapi sudah berakhir. Babak kedua dimulai, dan anggota lain dari sekte bunga matahari kegelapan kalah lebih menyedihkan lagi. Bagaimanapun, mereka melawan sekte binatang abadi. Di antara 10 sekte super, kekuatan sekte binatang abadi adalah yang paling menakutkan, terutama ketika harus menyembunyikan kekuatannya. Apa yang terungkap di permukaan tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Misalnya, sekolah pegunungan selatan dan sekte bango utara adalah sekte terkuat dalam namanya. Lagipula, mereka adalah bagian dari empat kekuatan besar bersama dengan istana timur dan rumah surga barat dari perkemahan jahat. Namun, banyak orang yang tahu bahwa terkadang itu hanya judul kosong. Tentu saja, kekuatan mereka tidak terlalu buruk. Babak kedua dimulai, dan orang asing itu bertarung melawan seorang pemuda. Dia memiliki rasa keliaran tentang dirinya, memberi orang kesan pertama bahwa dia adalah binatang buas. Hem, hati binatang. Kincuan mendecahkan lidahnya. Kejeniusan sekte super ini benar-benar luar biasa. Pemuda ini sebanding dengan long mengmeng dan tidak kalah sedikitpun. Dia langsung melangkah ke atas panggung dan tidak memanggil binatang iblisnya. Sebaliknya, dia menatap orang asing itu dan menunjukkan sedikit senyuman. Senyum ini sangat liar dan memiliki persona yang berbeda. Namaku Tian Yao, dan aku menyukaimu. Aku tidak akan menggunakan monsterku hari ini. Jika aku menang, kamu akan menjadi wanitaku. Oke. Pria muda itu memandang orang asing itu dengan serius. Apakah kamu siap? Orang asing itu tidak mengubah ekspresinya. Aku serius. Pa. Sebuah sambaran petir jatuh. Pemuda itu tidak bergerak sama sekali. Petir hanya jatuh di depannya, tetapi jaraknya sangat dekat sehingga hampir melewati ujung hidungnya. Pertempuran dimulai. Orang asing itu segera menggunakan jurus yang dia gunakan untuk melawan murid perempuan sebelumnya. Itu adalah petir yang cepat dan kuat. Tapi kali ini, adegan mengejutkan muncul. Hampir secara naluriah, Tian Yao menghindarinya dengan jarak sehelai rambut. Kincuan tidak terkejut. Ini adalah hati binatang buas. Rasa bahaya bawaannya jauh lebih kuat, jadi wajar baginya untuk menghindarinya. Selain itu, Kincuan yakin orang asing itu akan kalah. Orang asing itu mengandalkan petir dan tubuh roh petirnya. Jika petir tidak bisa mengenainya, dia pasti akan kalah. Selain itu, dia adalah penjinak binatang, dan dia sangat kuat bahkan tanpa menjinakkan binatang buas. Tian Yao ini sangat kuat, dan masa depannya tidak terbatas. Orang asing itu mengerutkan kening. Sosoknya melintas, meninggalkan halo petir yang panjang. Kecepatan orang asing itu didorong oleh Flowing Wind Godly Boots, dan dia secepat kilat. Dengan lambayan tangannya, hujan petir muncul. Mata liar Tian Yao sangat cerah. Tubuhnya tegang, dan seluruh tubuhnya membungkuk seperti binatang buas. Dia terus bergerak maju, menyerbu ke arah orang asing itu. Palu perak kecil di tangan orang asing itu menyerang lagi. Sambaran petir yang terang menyerbu ke arah Tian Yao. Sambaran petir ini tidak terlalu cepat, dan sangat tipis. Namun, itu sangat aneh, dan menimbulkan perasaan bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Ini adalah petir rohani. Jangan tertipu dengan kecepatannya. Itu sangat tipis, tetapi kekuatannya menakutkan. Apalagi itu hanya relatif lambat, dan masih tiba dalam sekejap. Mengaum. Iblis surgawi memanggil binatang iblis besar untuk memblokir petir. Binatang besar itu dipukul, dan bulunya berdiri tegak. Itu runtuh. Ini adalah binatang king tier, dan itu dipukul begitu saja. Meskipun tidak mati, itu tidak akan bangun untuk sementara waktu. Jika itu mengenai seseorang, bahkan jika mereka tidak jatuh, mereka akan kehilangan kemampuan bertarungnya dalam waktu singkat. Jika mereka pingsan, mereka akan bergantung pada belas kasihan lawan mereka dalam pertempuran hidup dan mati. Tian Yao menang pada akhirnya, tetapi menurut apa yang dia katakan di awal, dia kalah karena dia menggunakan binatang buas. Orang asing di urutan ketiga, dan Tian Yao di urutan kedua. Jenius misterius dari sekte binatang surgawi tidak berpartisipasi. Namun, Kincuan melihat orang itu. Dia terlihat lemah, dan wajahnya sangat pucat, dan dia terlihat sangat feminim. Dia mengenakan jubah bersulam putih, dan dia memberikan perasaan dunia lain. Dia memiliki aura mulia bawaan. Berikutnya adalah sekte gunung selatan dan sekte dan surgawi. Song Nan Yue Song bergerak, tapi masih ada beberapa yang tidak bergerak. Hanya satu orang dari sekte dan surgawi yang berhasil mencapai babak final, dan ini bersama beberapa pemuda yang lebih tua dari sekte gunung selatan. Song Nan Yue Song adalah yang kedua, dan yang pertama adalah seorang pemuda dari sekte gunung selatan yang tidak berpartisipasi. Sekte Derek Utara vs Sekte Formasi Baik itu sekte dan sekte atau sekte formasi, tidak ada yang terkejut jika mereka kalah. Mereka biasanya eksistensi khusus. Misalnya, master formasi yang kuat bisa menjebak sekte besar. Ini adalah Terror Formation Masters. Seorang pil master yang kuat dapat membuat racun yang kuat, dan bahkan dapat menghancurkan tanah murni. Bab 538 Antara Sekte Derek Utara dan Sekte Formasi, Sekte Derek Utara secara alami menang. Namun, kakak senior sekte formasi juga sangat kuat dan melakukan formasi pertempuran. Jika bukan karena keterbatasan, kekuatan tempurnya bisa ditingkatkan. Pada akhirnya, kakak senior sekte formasi masuk tiga besar. Kincuan pernah melihat kakak senior ini sebelumnya. Pemuda yang memberinya acungan jempol saat dia memuntahkan Jade Fox. Pertempuran dua sekte terakhir juga lebih menarik. Persekutuan Jimat dan Sekte Tersembunyi Lebih tepatnya, itu adalah Sekte Tersembunyi. Sekte Tersembunyi lebih misterius. Mereka adalah Sekte Pembunuh. Asasin menari di ujung pedang dan berjalan di atas es tipis. Mereka bermain dengan seni membunuh. Mereka berusaha membuat pembunuhan sesederhana, langsung, dan secepat mungkin. Asasin berfokus pada kecepatan dan teknik gerakan. Mereka fokus pada penyembunyian dan pembunuhan dengan satu serangan. Mereka mengalahkan yang kuat dengan yang lemah dan membunuh tanpa meninggalkan jejak. Asasin hanya membunuh dan tidak bersaing. Oleh karena itu, Sekte Tersembunyi agak-enggan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 10 Sekte. Talismen Guild, Celestial dan Sek, dan Formation Sek dianggap sebagai support. Persekutuan Jimat juga bisa bertarung, tetapi kekuatan pertempuran mereka tidak kuat. Kecuali jika mereka mencapai level Master Jimat yang legendaris, mereka dapat menarik 5 Jimat Guntur dan menghancurkan target dengan 5 Guntur. Namun, ini hanyalah legenda. Tapi semua orang punya mimpi. Ini adalah impian seorang Master Jimat. Terkadang, memiliki mimpi itu membahagiakan. Setidaknya ada mimpi. Talismen Master Guild pada akhirnya kalah, tetapi pada saat yang sama, ada seorang kakak laki-laki yang berjuang untuk masuk ke tiga besar. Kakak senior ini menciptakan daunnya sendiri, dan pemahamannya sangat mencengangkan. Seni pedang mengukir jimatnya telah mencapai alam spiritual, dan kekuatan seni pedangnya sangat menakutkan. Ini membuat mata kincuan berbinar. Jenius ada di mana-mana di sini. Setiap orang bisa dikatakan jenius, dan bahkan ada beberapa jenius di antara para jenius. 15 teratas telah keluar. Kompetisi hari ini telah berakhir. Besok, 15 besar akan bertanding dan diurutkan berdasarkan jumlah kemenangan. Tidak ada hadiah untuk kompetisi bela diri dari 10 sekte, tetapi peringkatnya adalah hadiah, karena hanya 15 teratas dari kompetisi bela diri dari 10 sekte yang dapat memasuki pagoda tiandu. Ada kolam nirvana di bagian atas pagoda, dan jika seseorang bisa memasuki kolam nirvana dan berendam di dalamnya, itu bisa dianggap sebagai peluang besar. Manfaatnya sangat besar, dan manfaat spesifiknya terkait dengan fisik setiap orang. Pagoda tiandu sangat mistis. Itu tergantung pada usia dan tingkat kultivasi seseorang, tetapi seseorang harus setidaknya tingkat raja dan tidak boleh lebih dari 100 tahun. Selama kedua syarat ini terpenuhi, seseorang bisa masuk. Namun, ada satu hal, itu sangat berbahaya. Kematian bukanlah kejutan, jadi terserah pada individu apakah mereka ingin masuk atau tidak. Karena mereka masih ada pertandingan besok, mereka semua beristirahat setelah penghujung hari. Kincuan juga kembali bersama orang-orang dari Celestial Kincu, Kilin Divine Institute. Namun, Kincuan tidak lagi tinggal di sekte luar. Sebaliknya, dia tinggal di halaman Master Sekte. Itu tenang dan nyaman untuk kultivasi. Juga, ada hubungan antara Kincuan dan Grandmaster. Di sini juga nyaman. Kincuan kembali ke halaman dan berbaring di kursi malas, bergoyang perlahan. Dia dalam suasana hati yang baik. Saat itu senja dan ada angin sepoy-sepoy. Udara segar dan aroma bunga tercium dari halaman. Melihat awan di langit, Kincuan perlahan menjadi linglung. Langit luas dan alam semesta tak terbatas. Manusia sangat kecil di depan semua ini. Di jalur kultivasi, seseorang harus berjuang untuk rahasia surga, merebut keberuntungan, melawan surga, selangkah demi selangkah. Legenda mengatakan bahwa ada sembilan tingkat di langit. Dia menggelengkan kepalanya. Itu terlalu sulit dipercaya dan dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Kincuan memikirkan kata-kata Raja Iblis. Saat dia cukup kuat, istana seratus bunga akan muncul di hadapannya. Tidak perlu mencari. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan dapat menemukannya. Aroma yang akrab memasuki hidung Kincuan. Dia tersenyum dan membuka matanya. Dia melihat Beiming Bincuan berdiri di samping dan tersenyum padanya. Kincuan menggeser tubuhnya. Kursi malas itu sangat besar. Beiming Bincuan berbaring di sampingnya dan keduanya bergoyang perlahan. Saat mereka perlahan bergoyang, Kincuan merasa sangat baik. Dia tidak pernah merasa begitu baik sebelumnya. Beiming Bincuan juga menutup matanya dan tersenyum. Kincuan, apakah kamu tahu cara menantang menara surga? Beiming Bincuan bertanya dengan lembut. Pemimpin sekte tidak ingin aku melakukannya, kan? Kincuan berkata dengan lembut. Jika dia ingin menantangnya sendiri, dia pasti sudah memberitahunya tentang keberadaan menara surga sejak lama. Manfaat dari kolam nirvana terbukti dengan sendirinya. Namun, bahaya menara surga tidak terbayangkan. Dalam seribu tahun terakhir, hanya satu orang yang melewati menara surga. Separuh dari yang lain terluka dan sepertiga meninggal. Banyak dari mereka memiliki mentalitas bertarung dan tinggal di menara surga selamanya. Beiming Bincuan berkata dengan lembut. Apakah kamu khawatir tentang aku? Kincuan berkata dengan lembut. Ya, aku mengkhawatirkanmu. Apakah kamu puas sekarang? Beiming Bincuan berkata dengan lembut. Puas, sangat puas. Hef, tak tahu malu. Beiming Bincuan tertawa. Nada lembutnya magnetis, anggun, dan indah. Kincuan menikmatinya. Mendengarkan dia berbicara adalah suatu kesenangan. Mendengarkan suaranya yang centil sangat menyenangkan. Baik sekali. Kincuan berkata dengan puas. Beiming Bincuan melihat perilaku tak tahu malu Kincuan dan tersipu. Dia berbisik ke telinganya. Apakah itu menyenangkan? Apa yang ingin kamu dengar? Aku akan memuaskanmu, oke. Kincuan merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Telinganya ditiup oleh nafas segar itu. Itu sangat nyaman dan menyenangkan. Suara lembut itu membuat semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Terutama kalimat terakhir itu, saya akan memuaskan Anda, baiklah. Dia menoleh dan menatap Beiming Bincuan. Saat dia menoleh, pemandangan tak terduga muncul. Bibir Kincuan menyentuh bibir Beiming Bincuan. Arus listrik mati rasa ditransmisikan ke keduanya. Lalu diam. Itu berhenti. Pada saat ini, seolah-olah waktu telah berhenti. Keduanya tidak bergerak. Kincuan bisa merasakan tubuh Beiming Bincuan bergetar. Wajahnya merah cerah. Seolah-olah arus listrik telah menyetrum keduanya. Ada juga aura misterius yang menyatu. Seolah-olah ada sihir. Keduanya tidak tahu apakah mereka tidak ingin berpisah atau tidak bisa. Yin dan Yangki beredar secara otomatis. Yin dan Yang terjalin. Aura mereka bertukar dengan sangat cepat. Dalam sekejap, perasaan seperti gelombang itu hampir menenggelamkan keduanya. Tapi keduanya tidak bergerak. Bibir mereka saling menempel, tapi mereka tidak berciuman. Of! Of! Kincuan menerobos ke tingkat ketujuh dari alam penguasa manusia. Beiming Bincuan juga menerobos. Hanya saja Kincuan tidak tahu dia berada di tingkat mana dari alam penguasa manusia. Setelah setengah jam, sepertinya dia bisa bergerak lagi. Beiming Bincuan dengan cepat menarik kembali kepalanya. Dia tersipu dan berbaring di kursi. Dia menutup matanya dan tidak berbicara. Kincuan juga agak malu. Tapi dia masih memanggil dengan lembut, pemimpin sekte. Mem. Apakah kamu marah? Kincuan memandangi pemimpin sekte wanita cantik itu. Tidak. Bukankah kamu bertanya apa yang ingin aku dengar? Kamu akan memuaskanku. Aku ingin mendengar kamu berkata. Jangan katakan itu. Aku tidak ingin mengatakannya. Beiming Bincuan membuka mata cantiknya yang tak terlukiskan. Dia menatap Kincuan dengan malu-malu. Kincuan tersenyum. Dia bangga padanya dan merasa kasihan padanya. Dia masih harus membawanya ke zone of chaos di masa depan. Sudah larut. Aku akan memasak. Beiming Bincuan duduk dan pergi dengan wajah merah. Bab 539. Kincuan melamun. Yin Yang Dao benar-benar ajaib. Ketinggian Kincuan saat ini benar-benar berbeda. Yin Yang Dao dari Cauldron Fever secara alami termasuk Yin Yang Harmoni. Jadi Yin Yang Harmoni juga merupakan ranah dari Cauldron Fever. Yin Yang Ki harmonis dan berpadu. Sama seperti ketika bibir Kincuan dan Beiming Bincuan bersentuhan, konstitusi mereka bergema, dan Yin Yang Ki secara alami menyatu. Kultivasi ganda Yin Yang tidak hanya membutuhkan Harmoni Yin Yang. Itu juga bisa dilakukan dalam kesadaran dan aura, dan itu membutuhkan alam yang lebih tinggi. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan pikiran seseorang, meningkatkan kekuatan mental dan ranah seseorang. Tentu saja, agar Kincuan dan Beiming Bincuan dapat melakukannya, diperlukan suatu kebetulan. Misalnya, konstitusi khusus harus beresonansi dengan konstitusi Kincuan. Harmoni Yin yang semacam ini juga yang paling murni, sesuatu yang hanya bisa ditemukan. Kincuan sangat senang. Dia menyukainya. Raja manusia lapisan ketujuh, kekuatan Kincuan telah meningkat banyak. Ini berarti kultivasinya akan menjadi semakin lambat. Dia perlahan bisa menumpuk di dunia ini, dan dia bisa menggunakan waktu lain untuk mengolah teknik bela diri, kemampuan ilahi, dan dao. Kincuan, waktunya makan. Beiming Bincuan memanggil dengan lembut. Yang akan datang, Kincuan masuk sambil tersenyum. Wajah Beiming Bincuan masih merah. Di mata Kincuan, dia sangat imut. Lagi pula, dia adalah gadis seperti Dewi. Orang normal tidak bisa melihat penampilannya saat ini. Beiming Bincuan tidak tahan dengan tatapan Kincuan. Dia memelototinya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Tidak, kamu tidak bisa melihat pemandangan yang begitu indah setiap hari. Kamu memanjakan mata. Sejujurnya, melihatmu sekarang jauh lebih baik daripada makan, kata Kincuan lembut. Nada Kincuan serius, santai, dan hangat. Itu tidak membuat orang mengira dia gegabu atau bejat. Hubungan Beiming Bincuan dan Kincuan agak rumit, jadi dia sangat bahagia sekarang. Kegembiraan semacam itu bersifat naluriah, jenis kegembiraan murni antara pria dan wanita. Diam, cepat dan makan. Beiming Bincuan memarahinya sebelum mulai makan. Ini adalah pertama kalinya Kincuan membantunya mengambil makanan. Tindakan ini sangat intim. Dia menggunakan sumpitnya sendiri untuk membantunya mengambil makanan. Jika pihak lain tidak menyukainya, dia pasti tidak akan makan atau menerima makanan darinya. Gletser Beiming memandang Kincuan sambil tersenyum dan bahkan mengambilkan makanan untuknya. Mereka hampir tidak berbicara selama makan. Kincuan akan memandangnya dari waktu ke waktu saat dia sedang makan. Dan wajah Gletser Beiming akan memerah, memudar, dan kemudian memerah lagi. Dia tidak berdaya melawan Kincuan dan hanya bisa membiarkannya. Setelah makan malam, Gletser Beiming membersihkan piring dan berkata kepada Kincuan, istirahatlah dengan baik. Kamu masih memiliki pertandingan besok. Kincuan mengirimnya pergi. Keesokan harinya, Kincuan bangun sangat pagi. Setelah sarapan pagi, kompetisi bela diri 10 klan dilanjutkan di pagi hari. Kali ini, mereka menggambar banyak. Ada 15 nomor. Nomor 1 akan melawan nomor 2. Nomor 3 akan melawan nomor 4. Nomor 15 akan melawan orang secara acak. Di babak kedua, nomor 1 akan melawan nomor 3. Nomor 2 akan melawan nomor 4. Nomor 15 akan melawan orang lain, tetapi tidak mungkin orang yang sama dengan putaran sebelumnya. Singkatnya, ada 15 orang. Setiap orang harus bertarung melawan 14 orang lainnya satu kali, dan mereka diberi peringkat berdasarkan jumlah kemenangan. Kincuan menggambar nomor 5. Kemudian, pertempuran dengan cepat dimulai. Orang yang menarik nomor 1 adalah orang yang kuat. Dia adalah pria yang tampak lemah dari immortal bissek. Dia kurus dan memiliki tubuh yang ramping. Dia mengenakan pakaian tanpa noda, dan seluruh tubuhnya membawa sedikit kemuliaan. Wajahnya tampan, dan banyak tatapan wanita tertarik padanya. Namun, dia memiliki banyak aset. Banyak wanita menyukai orang seperti dia. Dia kuat, menarik, dan juga bisa membangkitkan naluri keibuan wanita, membuat mereka ingin memberinya cinta dan perhatian. Orang dengan nomor 2 adalah senior dari sekte dan surgawi. Pertempuran dimulai. Kincuan juga tahu nama pria dari sekte binatang surgawi. 7 Kematian Senior dari sekte dan surgawi memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia berkata kepada 7 Kematian, 7 Kematian Senior, bersikaplah lembut. Baiklah. Seven Dites berkata dengan acuh tak acuh. Itu sangat acuh tak acuh, tetapi tidak dingin. Suara mendesing. 7 Kematian pindah. Sosoknya seperti embusan angin. Dia sangat cepat, tapi semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa dia adalah murid yang paling menonjol dari sekte binatang surgawi. Dia mengulurkan tangannya. Itu adalah telapak tangan yang sangat sederhana, tetapi cahaya mengalir di sekitarnya, membawa irama misterius. Dao. Niat. Kincuan secara alami melihat beberapa misteri di dalamnya. 7 Kematian ini benar-benar tidak sederhana. Dia tidak menggunakan binatangnya sendiri, tapi dia adalah seorang penjinak binatang. Bang. Senior dari sekte dan surgawi langsung dihancurkan dari panggung bela diri dan mendarat di luar. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Terima kasih, 7 Kematian Senior, karena bersikap lembut. Senior dari sekte dan surgawi tertawa. Semuanya tertawa. Berikutnya adalah pertarungan antara nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 adalah Nanyu Song, dan nomor 4 adalah King Kong. Dalam pertempuran ini, mata Kincuan berbinar. Nanyu Song cukup kuat, tapi kekuatan King Kong bahkan lebih mengerikan. Kincuan merasa bahwa Nanyu Song tidak kompetitif. Lagi pula, ada perbedaan usia dan tingkat kultivasi. King Kong dipenuhi dengan kemarahan. Begitu pertempuran dimulai, King Kong menyerang dengan gila-gilaan. Nanyu Song berjalan di jalur ketangkasan. King Kong hanya bertarung selama beberapa ronde sebelum berubah menjadi prajurit raksasa. Kecepatan dan kekuatannya langsung meningkat. Yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan beberapa kali, langsung melampaui Nanyu Song. Nanyu Song tidak bisa menembus pertahanan King Kong. Lagi pula, King Kong berada di lima besar terakhir kali. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan sekarang. Segera, Nanyu Song dikalahkan, dikalahkan sepenuhnya. Raja Kong menang. Selanjutnya nomor 5 dan nomor 6. Kincuan naik. Nomor 6 adalah senior dari Sekte Array. Dia adalah pemuda yang mengacungkan jempol pada Kincuan. Junior, tolong tunjukkan belas kasihan. Pria muda itu tersenyum. Senior, kamu terlalu sopan. Pertempuran dimulai. Senior dari Sekte Array dengan cepat membentuk formasi. Kincuan tidak bergerak, dia hanya tersenyum dan menatap senior. Harus dikatakan bahwa formasi sangat mendalam, tetapi sangat disayangkan bahwa orang yang dia temui adalah Kincuan. Pencapaian Kincuan dalam formasi jauh melampaui miliknya, dan dalam hal menghancurkan formasi, bahkan senior sektanya akan tertinggal dalam debu. Kincuan pindah. Dia bola balik dengan bebas di antara formasi susunan dan segera tiba di depan saudara magang seniornya. Senior, Anda dapat menambahkan formasi kebingungan 5 elemen di gerbang surga dan gerbangkan untuk menyegel istana pusat. Kincuan berkata dengan lembut. Senior itu tertegun. Kemudian, matanya menyala. Dia membungkuk ke arah Kincuan. Terima kasih, junior. Aku akan mentraktirmu minum saat kamu bebas. Terkadang, satu kalimat sangat dalam. Jika tidak ada yang memberitahunya, dia tidak akan memikirkannya seumur hidupnya. Kata-kata Kincuan sangat penting baginya. Formasi, formasi yang kuat, bisa mengubah hidup seseorang. Kakak magang senior gerbang formasi mengaku kalah, Kincuan menang. Nomor tujuh dan delapan. Nomor tujuh adalah eksistensi nomor satu di sekolah Nanyu, senior Nanyu Song. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Nomor delapan adalah orang asing. Dalam pertempuran ini, orang asing itu keluar semua. Senior ini mampu menanganinya dengan mudah. Persepsi, indera ilahi, dan tekniknya semuanya mahir dalam logam. Dengan lambayan tangannya, dia bisa membentuk pedang emas. Dia juga sempat mematahkan petir orang asing itu. Pada akhirnya, orang asing itu mengaku kalah. Senior ini sangat anggun. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menyerang dan memaksa orang asing itu mengaku kalah. Bab 540. Berikutnya adalah nomor 9 dan 10. Nomor 9 adalah Beye Feng, dan nomor 10 adalah kakak laki-laki dari Talisman Guild. Itu adalah kakak senior yang menciptakan Dao of Sabre Talisman. Kincuan juga merasakan inspirasi. Seni pedang mengukir jimat sangat indah, tetapi juga sangat kejam. Tidak peduli seberapa keras senjata itu, itu harus diukir di atasnya. Hanya saja itu adalah pisau kecil, dan kekuatannya terkonsentrasi pada satu titik. Tekniknya istimewa, dan itu juga karena bahan yang digunakan. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada keraguan bahwa ukiran itu kejam. Saudara senior dari Talisman Guild ini telah memahami inti dari ukiran itu. Dia memperbesar teknik ukiran dan mengolahnya. Dia tidak hanya dapat meningkatkan Dao of Carving-nya, tetapi dia juga dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Pertempuran dimulai. Bei He Feng menyerang, dan kakak laki-laki dari Talisman Guild mengeluarkan pisau ukiran emas dan bertarung tanpa bergerak. Swash! Bei He Feng bergerak, dan pedang yang rumit menebas ke arah kakak senior dari Talisman Guild. Kakak senior dari Talisman Guild tidak panik. Orang harus tahu bahwa mengukir jimat adalah pekerjaan yang rumit. Oleh karena itu, baginya, langkah ini sangat jelas. Ini juga merupakan kemampuan khusus dari Master Jimat. Penglihatan dan pemikiran mereka sangat baik. Jimat pada pisau emas berkedip-kedip. Tiba-tiba, cahaya jimat yang menyilaukan menyala. Ini adalah jimat yang bisa mengganggu penglihatan dan kesadaran lawan. Itu sangat berguna dalam pertempuran. Pisau emas itu menyala, dan kakak laki-laki dari Talisman Guild bergerak. Dia langsung menyerang dan menebas dengan pisaunya. Itu cepat dan kejam. Cepat dan kejam. Ledakan. Tebasan ini secara langsung memaksa Bei He Feng mundur. Dan saat ini, kakak laki-laki dari Talisman Guild menunjukkan sisi tegasnya. Dia menebas dengan chain sabrenya dengan gila-gilaan. Seluruh orang dan pedangnya tampaknya telah menjadi satu. Setiap tebasan menakutkan, licik dan aneh, dan lebih kejam dari tebasan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat ini. Tapi dengan Dao of Carving-nya yang dalam, dia secara alami bisa melihat kedalaman di baliknya. Itu benar-benar mistis dan brilian. Bang-bang. Tiba-tiba, sebuah lingkaran cahaya muncul di tubuh Bei He Feng. Bei He Feng dikalahkan. Banyak orang terkejut. Bei He Feng juga tertegun. Meskipun dia sedikit ceroboh, dia harus mengakui bahwa kakak laki-laki dari persekutuan jimat ini sangat kuat. Kemudian, itu adalah nomor 11 dan 12. Nomor 11 adalah jenius dari Sekte Derek Utara, seorang jenius di antara para jenius, Tian Song Xi. Nomor 12 adalah Tian Gang Ziveng. Tian Gang Ziveng adalah orang nomor 1 di Sekte dalam Tian Kilin Divine Institute. Jika bukan karena penampilan Kincuan, dia akan menjadi perwakilan dari Tian Kilin Divine Institute. Dia sangat kuat, tapi sayangnya lawan yang dia temui terlalu menentang surga. Tian Song Xi adalah sosok terkenal di kalangan murid Sekte 20 tahun yang lalu. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tian Gang Ziveng dikalahkan. Nomor 13 dan nomor 14. Banyak orang menantikan pertempuran ini. Nomor 13 adalah setan langit dari Sekte Binatang Abadi, seorang pemuda dengan hati binatang. Nomor 14 adalah Jiang Ye dari Secret Order, seorang ahli dari Secret Order. Keduanya melangkah ke atas panggung. Mata iblis surgawi berkedip dengan nyala api yang menari. Dia sangat liar. Pada saat ini, dia mengeluarkan sepasang cakar hitam pekat yang memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Cakar Serigala Surgawi Mengaum Dua serigala hitam raksasa segera muncul di sampingnya. Tubuh mereka sehitam besi dingin, dan mata merah darah mereka menunjukkan kilatan haus darah. River Leaf hanya memiliki belati yang tidak mencolok di tangannya. Dia terlihat tampan dan dingin. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman lucu, dan kemudian menghilang di saat berikutnya. Saat pertempuran dimulai, sosok River Leaf menghilang. Tubuh iblis surgawi sedikit melengkung, dan hidungnya bergerak berirama. Tiba-tiba, dia langsung menerkam ke depan. Ding! Belati dan cakar Serigala Surgawi berbenturan, dan bunga api beterbangan. River Leaf tenang dan tidak tergesa-gesa. Tubuhnya seringan bulu, tapi teknik gerakannya luar biasa. Dalam sekejap, dia meluncur pergi, dan dengan ayunan belatinya yang santai, cahaya dingin muncul. Membunuh bintang dingin. Uuh! Iblis surgawi secara naluriah mengelak, tetapi bunga darah masih muncul di bahunya. Ekspresi The Heavenly Demon menjadi dingin. Dengan lambayan tangannya, dua binatang iblis lainnya muncul. Dua binatang iblis. Salah satunya adalah elang roh terbang, dan yang lainnya adalah ular hitam. Sua-sua! Beberapa binatang iblis langsung bergegas menuju River Leaf. Siyuh! Kecepatan roh elang begitu cepat hingga hampir menghilang dari langit, dan langsung menerkam ke arah wajah River Leaf. Uuh! Ular hitam itu membuka mulutnya, dan kabut beracun keluar. Ular hitam raksasa itu hitam seperti tinta, dan panjang tubuhnya seratus meter. Tubuhnya seperti berlian, dan secepat angin. Itu langsung melilit River Leaf. Selama River Leaf dibungkus, dia pasti akan tamat. Sua! Iblis surgawi bergerak. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan keliaran. Sepasang cakar Heavenly Wolf memunculkan langit penuh bayangan cakar, yang langsung menyelimuti River Leaf. Saat ini, River Leaf tidak lagi sesantai saat dia berada di alam siantian. Dia harus menghindari beberapa binatang iblis, dan dia juga harus menghindari iblis surgawi. Serangan iblis surgawi sangat menakutkan. Dia menghindari elang roh, dan kemudian sepasang serigala hitam raksasa. Namun, River Leaf dihadang oleh ular hitam itu lagi. Bang! Bang! Kekuatan keras The Heavenly Demon memaksa River Leaf mundur. Hati binatang! Mengaum! Demon surgawi tidak banyak berubah, tetapi seluruh auranya berubah. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Itu telah meningkat beberapa kali. Sua! Ekspresi River Leaf berubah. Pada saat ini, iblis surgawi terlalu kuat. Matanya bersinar dengan cahaya hitam, dan seluruh tubuhnya menjadi buram. Namun, dia tidak menghilang, dan dia seperti bayangan. Teknik gerakan bayangan. Pada saat ini, kecepatan River Leaf meningkat pesat. Dia mengangkat tangannya, dan belati itu membentuk busur panjang, menembak ke arah iblis surgawi. Belati itu dikelilingi oleh lingkaran cahaya, dan itu sederhana dan tanpa hiasan, namun tajam dan seperti hantu. Pedang kematian. Tubuh iblis surgawi tidak bergerak, dan matanya menatap belati terbang. Mengaum! Seekor serigala raksasa hitam tiba-tiba muncul di depannya. Uh! Belati itu langsung menembus tubuh serigala raksasa hitam itu. Pada saat ini, iblis surgawi tiba-tiba menyerang ke arah River Leaf. Namun, pada saat ini, mulut River Leaf menunjukkan sedikit senyuman. Serangan maut bergulir. Uh! Belati yang ditembakkan ke serigala raksasa hitam tiba-tiba terbang keluar, dan kemudian langsung menusup ke arah iblis surgawi. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Pertempuran telah berakhir, dan pemenang telah ditentukan. River Leaf menang, dan Heavenly Demon kalah. Assassin dilahirkan untuk menempuh jalan pembunuhan. Bukan karena Heavenly Demon tidak kuat, tapi River Leaf bisa melewati binatang yang dijinakkan dan langsung melawan Heavenly Demon. Juga, iblis surgawi telah ceroboh. Jika dia familiar dengan Blood of the Heart dan memiliki rencana cadangan, hasilnya mungkin belum ditentukan. Akhirnya, nomor 15 tersisa. Dia adalah eksistensi paling misterius dan kuat di sekte tersembunyi, dan dia bahkan lebih kuat dari River Leaf. Namanya Stilt. Dia terlihat sangat feminin, dan pakaian abu-abunya membuat wajahnya semakin putih. Dia tidak tampan, dan terlihat sangat biasa. Seseorang bahkan tidak merasa terancam olehnya, dan seolah-olah dia menghilang hanya dengan berdiri di sana. Dia berjalan ke atas panggung, dan dia bisa memilih seseorang untuk dilawan. Stilt telah memilih orang yang sangat mengejutkan. Kincuan. Saat namanya dipanggil, Kincuan tertegun. Namun, dia masih berjalan ke panggung bela diri. Dengan cara ini, di babak pertama, Kincuan akan mampu melawan dua orang, sementara yang lain akan melawan satu orang. Kedua belah pihak berdiri di panggung bela diri, dan tidak ada yang bersuara. Pertempuran dimulai. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia telah melihat pertempuran River Leaf sebelumnya, dan stilt ini bahkan lebih kuat dari River Leaf. Mata Dewa Emas. Kincuan tidak menggunakan kekuatan surgawi mata dewa. Dia mengangkat auranya ke puncaknya. Stilt juga mengeluarkan belati. Itu juga merupakan belati kuno dengan jimat samar yang diukir di atasnya. Jantung Kincuan berdetak kencang, karena itu adalah jimat kuno. Pada saat yang sama, dia melihat nama belati itu. Belati pembunuh naga.